Ini ada nih, beberapa baju yang udah aku pisahin. Ini lemari suami aku nih, bajunya nih. Ini, 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 ini semua. Banyak banget ya bos Q, bajunya Papa Baim. Kayaknya lebih banyak deh dari bajunya Mama Paula. Waduh, ketahuan deh ya Papa Baim suka belanja. Yang mau aku kasih-kasih orang ada nih disini. Nih bos Q. Lihat dong, sependek apa. Papa Kiana bisa pusing kalau dulu aku pakai baju begini. Aku baru tahu loh, dia tuh suka ngelarang-larang pakai baju itu baru pas nikah. Jadi sebelum nikah itu, dia punya cerita bahwa secara lucu. Jadi dari dulu aku tuh suka kalau baju tuh, udah jarang sih pakai yang mini-mini, ini kalau buat acara aja. Jadi dari dulu aku tuh suka backless. Karena kan aku dulu kan olahraga ya, nge-gym. Jadi, badannya tuh lean, ada ototnya. Jadi pengen lah, biasanya pengen nunjukin lah gitu ya kan. Maksudnya seneng aja gitu. Hasil kerja keras, diet, apa segala macem. Pas nikah. Awal-awal ya kan. Kan baju kan kadang-kadang istilahnya ya bukan yang kebuka gimana ya. Kadang-kadang kan kita kan mungkin, apa namanya, nggak sengaja kayak apa, agak transparan. Atau mungkin kelihatan sedikit. Atau mungkin pas gini kelihatan gimana gitu. Itu tuh udah kayak, ganti, ganti baju. Jadi kalau misalnya aku pakai legging, terus kaosnya juga nggak nutupin sampai bawah. Itu aku suruh ganti baju. Jadi dulu tuh awalnya aku, ini nggak apa-apa kok. Emang ini kenapa, ini kenapa. Enggak, itu terlalu njiplak kadang. Maksudnya ketat gitu. Dulu akhirnya aku, akhirnya aku menurut aja. Karena dulu sebelumnya, ini nggak apa-apa kok, emang apa. Ini udah nih, ini udah nih. Aku pakai jaket nih, ini nih. Gitu, tetap aja disuruh ganti. Yaudah, lama-lama daripada aku selalu, apa namanya, nggak bisa dilawankan. Akhirnya aku mikir, yaudah deh. Jadi akhirnya dari situlah aku merubah semua gaya pakaian aku. Gitu, kalau boskyu ngeh tuh ya. Aku sekarang lebih tertutup. Kalau dulu kan pakenya crop top. Karena kan perut aku kotak-kotak ya, maaf ya. Kan aku olahraga. Jadi kan aku harus show off dong badan aku kayak gimana. Nih, segini. Gitu, ini baju aku. Ini udah banyak yang aku kasih-kasih orang, boskyu. Kalau adik aku kan nggak mungkin. Adik aku juga gendut. Jadi yaudahlah. Jadi harus kasih orang yang kurus. Ngatain orang. Jadi ini ada ceritanya nih, boskyu. Ini yang menemani aku. Istilahnya di sepanjang karir aku waktu di Singapura pertama kali. Sebenarnya ini mau dimonumenkan. Tapi yaudahlah yang ngapain. Nyampah. Yaudah, sementing aku kasih ke orang yang lebih berguna. Yang bisa dipakai. Tidak ada lagi. Ini. Ini bukan apa-apa, boskyu. Ini kalau aku pakai ini perut aku udah jendol. Mungkin. Karena kan aku nggak tahu kapan aku harus balik lagi badan aku ya kan. Karena aku kan pengen punya anak lagi. Jadi yaudahlah nanti aja gampang. Nah ini aku kasih orang. Jadi untuk pakai baju-baju kayak gini. Size-size kayak gini. Aku tuh bener-bener usaha banget, boskyu. Jadi aku memang bener-bener diet, olahraga gitu. Jadi bener-bener apa ya. Namanya sih aku menjaga lifestyle. Kan dulu gemuk juga. Jadi aku menjaga lifestyle hidup sehat dan olahraga itu. Itu ada kali. Dari tahun 2006 aku mulai. Bener-bener komit ya. Berarti sekitar 11 tahun lah ya. 2015 kurangnya 2006 berapa ya? Eh 9 ya? Oh iya. Ya 9 tahun itu tuh aku bener-bener jaga ketat banget. Aku olahraga bisa sehari dua kali, seminggu lima kali. Yang kayak gitu-gitu ya. Memang dulunya terpaksa ya. Tapi sekarang udah menjadi, waktu itu aku udah menjadi kebutuhan. Jadi kalau aku nggak olahraga atau nggak diet itu. Kayak ada yang kurang lah badannya. Nah mulai udah tahun 2015-an lah. Aku udah mulai agak sedikit nggak terlalu ketat lagi dietnya. Jadi aku udah mulai bisa lebih santai. Lebih sering cheating makanan apa segala macam. Nah kalau dulu mah aduh mau makan mie instan aja. Itu aku harus mimpi-mimpi. Ya kalau aku seminggu aku kepengen mulut baru aku makan. Oh jadi kayak gitu Bos Q ceritanya. Di balik badan aduhainya Mama Paula. Kerja keras banget ya Bos Q. Pantesan bisa jadi super model. Sekarang mau mulai lagi jadi susah. Jadi buat kalian semua itu nggak boleh tuh. Kalau misalnya kita mau olahraga terus berhenti bertahun-tahun tuh nggak boleh gitu. Gitu Bos Q. Jadi sekarang aku tetap sih olahraga. Olahraga mulut. Makan maksudnya. Tapi nggak sih jagain Kiano tanpa babysitter. Babysitternya sih adik aku. Tapi ya udahlah. Jadi itu bener-bener pelan-pelan. Step by step. Bos Q. Abis ini Mama Paula mau bongkar lemarinya siapa lagi ya? Masih penasaran kan? Abis yang satu ini ya. Ikutin terus keluarga Bos Q. Oke?